Halo Volleymania, selamat datang kembali di Volleyball Info Channel Juara bertahan Olimpiade, kini juga berhasil menjadi juara bertahan VNL Perancis memenangkan final Volleyball Nations League 2022 putra untuk meraih gelar pertama mereka dalam sejarah kompetisi Dalam 5 set pertandingan yang luar biasa, mereka mengklaim kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat Outside hitter Irvin Ngapet memimpin peraih poin terbanyak timnas Perancis untuk meraih trofi, dengan mencetak 22 poin Dan opposite hitter Jean Patry menyumbangkan 17 poin Sedangkan di pihak Amerika Serikat, outside hitter Aaron Russell memimpin pencetak poin Amerika Serikat dengan 20 poin Torrey De Falco, yang berpindah role dari outside hitter menjadi opposite hitter di line-up Amerika Mengubah jalannya pertandingan dan hampir membalikkan keadaan, menyelesaikan pertandingan dengan 13 poin Berikut komentar Antoine Brizard, setter Francis usai pertandingan dilansir dari Volleyballwork.com Kami sangat menikmati kebersamaan di lapangan Saya pikir Anda bisa melihat itu Kami sangat dekat di luar lapangan dan itulah kuncinya Ketika kami mulai bermain dengan energi dan kemistri ini, sulit untuk menghentikan kami Medali perunggu jatuh kepada Polandia Sang juara dunia ini dengan meyakinkan menang 3-0 atas tuan rumah Italia Untuk mendapatkan podium VNL ketiga mereka secara berturut-turut Setelah perunggu mereka pada 2019 dan perak pada 2021 Polandia mengungguli Italia dengan 10 es berbanding 1 dalam pertandingan perebutan medali perunggu Dengan sang kapten Bartos Kurek dan middle blocker Mates Bienic Masing-masing menghasilkan 3 servis S Kurek adalah pencetak poin terbanyak untuk Polandia pada pertandingan itu Dengan total 13 poin atas namanya Diikuti oleh outside hitter Kamil Semeniuk dengan 12 poin dan Bienic dengan 10 poin Outside hitter Italia Daniele Lavia menghasilkan 14 poin dan opposite hitter Yuri Romano menambahkan 12 lainnya Berikut komentar Mates Bienic, middle blocker Polandia yang diwawancarai usai pertandingan Kami bermain sangat baik hari ini Setelah kekalahan kemarin, kami kembali bermain bola voli yang sangat bagus dan kami sangat, sangat senang Hari ini servis saya berada di level yang sangat bagus dan saya senang karena di momen penting saya bisa melakukan sesuatu yang ekstra Ini penting bagi saya, tetapi yang paling penting adalah kami menang Sekarang kami memiliki 7 hari libur dan kemudian kami memulai persiapan untuk kejuaraan dunia dan tujuan kami selanjutnya Oke Volimania, demikianlah informasi dari Volleyball Info Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantuannya untuk like, komen, share dan subscribe Volleyball Info Terima kasih Terima kasih